Bantuan sosial non-tunai BST kembali disalurkan kepada sejumlah keluarga di tiga kabupaten. Penyaluran BST kali ini dilakukan secara bertahap, dan lokasi penyaluran pun dibagi ke beberapa wilayah. Sebanyak 35.960 keluarga penerima manfaat mencairkan bantuan sebesar Rp600.000 di tiga wilayah kabupaten. Sebagian petugas bank pun turun ke gampung atau desa untuk menyalurkan langsung bantuan kepada masyarakat. Penyaluran bantuan sosial non-tunai ini sudah dimulai sejak 26 Juli 2021 lalu. Mereka yang mencairkan BST di bank pemerintah khusus untuk membeli sembako. Penyaluran BST dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yakni memakai masker dan menjaga jarak. Nasabah juga diharuskan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam bank. Kepala BSI Kantor Cabang Melabuh Sumarwan mengatakan untuk menghindari adanya kerumunan, penyaluran dilakukan di kantor unit BSI yang berada di Aceh Barat, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya. Di wilayah Melabuh sendiri, area Melabuh, dan di cabang saya khususnya, cabang KC Melabuh Imam Bonjol, dipercayakan sebanyak 35.960 penerima, yang terbagi dari dua, sembakonya itu 20.780, dan PKH-nya 14.467. Untuk proses penyaluran, kita sudah launching itu di hari Jumat ya. Hari Jumat sudah launching secara recent, kemarin dibuka langsung oleh Gubernur Aceh, diwakili oleh sekedahnya. Sebanyak 20.780 orang terdaftar sebagai penerima bansos sembako, sedangkan 14.467 orang lainnya terdaftar sebagai penerima bansos program Keluarga Harapan, atau PKH. Penyaluran ditargetkan selesai dalam satu bulan. Bantuan sosial non-tunai bisa dicairkan dalam bentuk uang, namun penerima harus membuat pernyataan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli sembako. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat.